selamat menikmati oke kali ini kita juga review ikan koi yang super sekali SQHQ ini karena koleksi dari pak dokter ya maksudnya beliau ini orang belitar juga dan beliau sering beli di ikan di dita koi tapi kali ini beliau mau dinas ke luar kota untuk beberapa waktu kurang paham mungkin beberapa bulan atau kurang paham saya itu ikannya dijual lagi ke saya dan akhirnya yaudah saya dibeli lagi karena beliau ini mau daripada ikannya gak ada yang ngurusin di rumah yaudah dijual terus ya ikannya bagus-bagus ikannya super semua kenapa? karena kalau gak super beliau ini gak mau daripada yang nyenang ini meripat kalau dilihat dia mau yang kalau dilihat itu seneng jadi otomatis dia sangat selektif kepada ikan yang masuk di kolamnya seperti apa ikannya? nanti akan kita review dan oh iya saya juga memberi pengetian kepada beliau ini kalau beliau itu beli kan dulu beli atas dasar hobi ya suka kalau saya kan beli ya atas dasar seller ya wajar kari atas seller beli ya harga kolaan harga seller kan ya beda ya dengan harga hobi ya beliau sangat menyadari itu karena ya biar sama-sama jalan yaudah akhirnya deal saya bawa ikannya ikannya gak banyak sekitar 80 ekor satu kolam itu tapi top semua ayo gak usah banyak set set ayo kita langsung aja oke guys sekarang kita langsung sudah saya siapkan ini ikannya gak banyak dari pak dokter itu 80 ekor 2 akwarium sebenarnya tapi ini saya turunkan aja yang 1 akwarium besar yang lain ini kebetulan mau di review mau di video ya sekalian saya ada dokumentasi di youtube saya kasih tau harganya harganya ya rodok larang pak harganya ada yang 5 juta ada yang 1 juta ada yang 500 ribu oke lebih langsung di shoot aja sini pak ge pak kameramen jadi yang pertama adalah ini bak 1 sepokoknya wapik lah bingung aku saya mau membahas ini ya gosiki namanya ini 38 cm ya gosiki ini pernah juara di surga sama beliau sudah di ikutan kontes cuma dapat dapat juara 1 di kelasnya ya bukan bukan grand champion sudah dapat juara ini gosiki original stepnya ada berapa ini 1 2 3 4 5 ada 5 step kalau ini sudah layak kontes sebenarnya kalau bicara kekurangan ini tetap ada yang kekurangannya kekurangannya adalah warnanya yang di belakang ini terlalu belakang ya warna apa ya merahnya ini odonya ini dikenai buntut terkena ekor ya terkena ekor dan seharusnya harus disisi di depan dan juga ini warna merahnya ini terkena pilih mata terkena pipi kalau bicara kekurangan tapi kalau bicara ya itu tadi kan pasti ada yang kurang ya tapi ini kalau dibandingkan yang lain masih masuk juara kenapa? karena ini step warnanya bagus ringnya sangat bersih rapi gitu ya ringnya rapi terus apa lagi warna merahnya itu seakan di atas gitu loh warna merahnya itu nempel kayak ngambang gitu loh seperti cet yang di atas air warna merahnya itu seperti 3 dimensi kalau di disut itu seperti warna dasarnya adalah abu-abu terus ada kasih merah bagus sekali ini gosiki ya gos 38 cm ini gak sampai 10 juta harganya ya oke terus lanjut lagi ini swadaycu ini namanya swadaycu ya tanco tanco swadaycu ya halus munuk juga kalau diiringkan kalau dari atas terlihat lebar ini F1 kalau ikan itu yang kepalanya gini kalau menurut saya ikan biasanya ikan yang kepalanya pendek itu cenderung bisa lebih jumbo pendek itu seperti apa ini kepalanya terlihat seperti kodok jadi modelnya itu kepalanya papa sepenuh karakter ikan import ya kalau para pemeriksa melihat ikan import yang ukuran 1 meter 80 cm pasti kepalanya pendek artinya terkesan pendek ya bukan moncongnya yang panjang tapi terkesan papa gitu loh paham insyaallah paham terkesan seperti pendek gitu loh padahal sebenarnya karena dia pipinya besar kalau pendeknya sih enggak karena dia pipinya itu besar coba dibandingkan dengan gosiki tadi gosiki ini terlihat biasa ya terlihat kalau gosiki masih lebar masih lebar soladoitnya pipinya ya pipinya itu kepalanya masih besar yang soladoit bodinya juga menang di menang swadoit bodinya munuknya kalau yang gosiki ini sudah masuk besar bodinya lebar tapi kalah besar dengan yang swadoit ukurannya sama lanjut lagi swadoit ini harganya enggak mahal ini harganya 1,8 juta doitsu 37 cm munuk ini ada lagi tanco ini juga super tanco gosiki ini super juga bos super kenapa dikatakan super karena dia sangat bersih ringnya ringnya sangat rajin tapi ini ada bocornya sih bocor sedikit titik ini enggak enggak masalah ini enggak mengurangi keindahannya dia tetap super tanco nya besar meskipun tanco nya ini enggak enggak bulat artinya enggak bunderser tapi dia kelebihannya adalah jarinya sangat-sangat rapi birunya warna abu-abunya sangat tajam bagusnya seperti itu youtuber terus ini sanke ada lagi sanke sisik tanco sanke ini ukuran 40 cm harganya 1,5 juta bulat ser bulat ser kok bulat ser ini terus ya berarti terus kohaku doitsu ukuran 35 cm biasalah ini bagus tapi belum kategori SQ belum bagus tapi ini step 5 4 doitsu ini juga bagus step 4 kok aku sisik ini ya di kamera agak silau seperti ini mungkin enggak ngak disini ya enggak 1 juta ini tuh aku sisik 4 step merah joss yang jumbo ada sowa sowa ini juga 50 cm sowa ini bagus secara pakem sowa ini harganya enggak mahal kalau ukuran 50 cm pasti harganya beda ini ikannya super juga kita kasih harga 3 juta ya bos ayo bos bakat jumbo semua mungkin kalau saya memilih ini yang paling saya suka adalah sowa doitsu ini sama gosiki 4 step ini kalau milih semuanya bagus ini semuanya super lanjut ini lanjut lagi aquarium ini yang berikutnya adalah ini bak berikutnya sowa masih di kategori super tok ada si rodo ini bagus wimbang motogoro ini wimbang kanan kiri 34 cm si rodo putihnya bersih inilah yang bikin bagus itu bikin kece itu kepalanya ada hitamnya itu loh terus motogoronya itu ya bikin kece ya ya keren kan bos motogoro bagus hitamnya polanya kalau polanya menurut saya biasa tapi ini lebih bagus ke skin dia itu hitamnya sudah finish dan putihnya bersih si roginrin ada gindrinya full padatnya ini mirip ya polanya dengan yang si rodoid di kepala ada metirnya gindrinya gak tahu kelihatan di kamera tapi ini sangat gilap sebenarnya gindrin kecil ini ini harganya cuma 500 ribu aja kualitas kualitas hakiu putihnya josh shiroginya apalagi sawdoid ini sankidoid ini juga pawaan pawaan dasnya papa kalau ini dasnya 32 cm 1-5 juta aja bawah sini bisa kan dilihat di shoot nanti nanti ditanyakan kepada admin yang ini doitsu sanke maruten ikannya bagus semua apalagi sawanya bagus bagus ini shiro ini josh maruten lebih jelasnya ini disub dibak coba pak kameramen diarahkan biar gak silau gimana apa dari samping atau nah itu kelihatan ini sangat bagus siro nya oke lanjut sudah cukup mungkin nanti lebih jelasnya nanti di videokin ulang saya itu buat video gak lama cuma 15 menit biar gak bosen yang nonton ya ini juga banyak ada tanco gosiki saya bersihkan dulu seperti ini ya kualitasnya bos tanco soa tanco gosiki soa utsuri ini ukuran ukuran 30an cm mulai 700 ribu ya ini yang yang mana bos ini kualitas sesuai kualitas ya bos yang terakhir ada lagi ini yang kelima berikutnya ini ada Kohaku Doit Sisek ada gosiki juga saya gak review satu persatu karena opo ya memang itu kesuai harganya mulai 500 ribuan ini ada yang 1-5 juta juga kualitasnya bisa dinilai yang jelas bagus ini oke terus nanti biar di shoot lagi coba diulangi aja pak biar ini yang disini tak sebutkan ada gosiki gosiki 40 cm tanjo gosiki ada banyak yang super super ya bos tanjo sowa doitsu ini juga ini juga siro doit siro sisik sanket doitsu ada yang harga 1 juta ada yang 2 juta yang 500 ribu juga ada oke saya cukup aja gitu saya tutup aja bentar oke guys sementara seperti itu salam koceh tetap di jalur koceh sekian semoga bermanfaat stok bahwa aquarium disini gak pernah kosong sekali kosong itu yang ngantri masuk itu terus hari ini saya akan angkat kedua kolam oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton